Hey guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau Nge-review skincare dari Korea Yang aku pakai, tanpa berlama-lama Kita langsung aja ke produk yang pertama Disini aku punya dari P.C.A.M Aku tuh punya toner dan facial washnya Cuman facial washnya itu Dia produk pertama Yang aku pakai sampai habis Jadi ini sisa tonernya aja Dan ini pun sudah habis P.C.A.M itu dia dikhususkan Untuk kulit yang sensitif Dan difokuskan untuk skin barrier Ini beneran enak banget Lihatnya P.C.A.M ini aku pakai sampai habis Tersisa sedikit pun Ini beneran enak banget Buat skin barrier Buat kulit kalian yang lagi break out Lagi bermasalah Lagi berjerawat, pokoknya bagus banget P.C.A.M ini kulit aku jadi Jauh lebih baik Lebih lembab, lebih terhidrasi Kemerahan pun meredah Dan untuk facial washnya dia enak banget Gentle, lembut, gak bikin Kulit kering sedikit pun Untuk produk kedua ini aku punya Dari CosRx Yap, ini adalah brand Sejuta umat Ini aku punya yang S.Collection Calming Liquid Milk Jadi ini tuh toner untuk kulit yang sensitif Dan berjerawat Ini dari 120 mili Sisa segini lagi Dan ini tuh udah expired Sayang banget Padahal harganya lumayan mahal ya Ini di kulit aku Enak banget buat Meredakan jerawat Tapi sayangnya Ketika aku pake toner ini Kulit aku yang bertekstur Malah lebih terlihat banget Teksturnya Dan sedikit bikin agak kusam Tapi ketika aku punya jerawat Yang baru tumbuh Atau yang baru Mau mateng gitu Aku kompresin Pake ini Dia cepet matengnya Selanjutnya Ini mau habis juga Ini enak banget sumpah Ini adalah Rice of Mask Dari House of Doha Jadi ini tuh masker Dari beras Korea gitu Aku sebelumnya pernah review ini Untuk lebih detailnya Kalian bisa tonton aja disini Secara singkatnya Ini enak banget Buat melembabkan Menghidrasi Dan mencerahkan kulit Ini aku tinggal segini lagi Liat bener-bener tipis Kayaknya tinggal sekali pake lagi Juga teksturnya unik banget Kayak wipe cream Dan sedikit ada scrubnya Tapi aman buat digunakan Yang selanjutnya ini Aku punya dari Feel So Who is it Jadi ini tuh serum BHAPHA plus Blueberry 100.000 ppm Jadi ini tuh Serum eksfoliasi Untuk packagingannya Dia unik ya Kayak ada tulisannya gitu Kelihatan gak sih Tapi ini Sama sekali gak ngaruh Di kulit aku Ini juga masih banyak Selanjutnya aku punya Agne Page Ini dari Dalgona Ini harganya lumayan murah Sekitar 100.000an Tapi sering diskon Isinya 105 Peaches Yang bulut-bulut gitu Yang aku suka dari Agne Page ini tuh Adalah Dia Warnanya itu Transparan gitu Liat Terus Daya nempelnya Juga kuat banget Untuk daya serapnya Biasa aja sih Agne Page itu Fungsinya untuk Melindungi kulit kita Yang berjerawat Kayak gini tuh Dari bakteri Dari infeksi Jadi kalaupun kalian Mau pake makeup Kalian bisa gunain ini Sebelum Kalian pake Skin treatment Yang lain Pokoknya Abis cuci muka Jangan pake apa-apa dulu Pake acne Patchnya dulu Biar nempelnya Lebih bagus Produk yang selanjutnya Ini ada Medihill Namanya Titribiom Blemis Cica Cream Jadi ini tuh Moisturizer Untuk Calming Dan Moisturizing Kalau diliat dari Nama produknya Titri Yang pasti dia untuk Kulit yang berjerawat Sekali waktu Aku pernah pake produk ini Lumayan banyak Kayak segini Dan itu bener-bener Bikin muka aku Sumuk Gerah banget Terus Besoknya langsung Keluar beruntusan Tapi setelah aku Coba pakenya Sedikit aja Dia Melembabkannya Oke banget Terus Merenakan kulit aku Yang berjerawatnya Juga oke banget Jadi intinya Kalau pake produk ini Jangan terlalu banyak Pake sedikit aja Ini 100ml Aku gak tau bakalan abis Berapa lama Karena aku pakenya Cuman Seujung kuku aja Dan yang terakhir Ini aku punya Sheet Mask Dari Rea CNF Ini namanya Cherry Blossom Collagen Mask Misalnya aku tuh Kalau pake sheet mask Gak berharap banyak Gitu ya Kayak emang Cuman Keliatannya itu Cuman bikin lembab aja Ya kan Tapi Setelah aku pake sheet mask Dari Rea CNF ini Dia enak banget Bikin kulit aku Jadi jauh Lebih terhidrasi Terus cerah juga Kenyal Ini enak banget Mana sih Essence nya Lumayan banyak Nyerapnya juga cepet Pasti yang paling enak itu Essence nya gak lengket Untuk harganya Dia itu sekitar Rp70.000 Tapi isinya 7 piece Ini aku sisa 1 piece lagi Yang terakhir Ini aku punya serum Dari Bomb Sam Namanya Perfection Collagen Serum Ini serumnya Enak banget Bikin kulit kita Jadi plumpy Kenyal Kulitnya itu Terlihat sehat Banget Terhidrasi Lembab Pake siang Malam Oke Dipake under makeup Juga oke banget Ini isinya Rp50.000 Emang harganya Lumayan sih Tapi ini Worth to try Banget Nah jadi Segitu aja Review Dari aku Untuk produk-produk Dari Korea Yang aku punya Dan aku pakai Ada beberapa Yang bisa kalian Beli di E-commerce Dan ada juga Yang harus belinya Itu di Aplikasi Menurut aku Skincare Korea Itu worth it To try Karena Emang Bagus-bagus Terus dia tuh Apa ya Klaimnya tuh Nggak yang aneh-aneh Nggak yang Overrate gitu Walaupun harganya Lumayan mahal-mahal Tapi dia tuh Sesuai dengan isinya Yang pasti banyak Dan bisa kalian pakai Untuk berbulan-bulan So terima kasih Yang udah mau nonton Sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye-bye